Intro Masih bersama kami di rubrik teknologi. Hak kekayaan intelektual tentu merupakan aset bangsa Indonesia. BPPT pun berupaya melakukan mediasi atau hearing kepada pegawai yang ingin mengajukan proses patent. Hiring patent yang digelar oleh Biro Hukum Kerjasama dan Humas ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut proses permohonan perlindungan 10 patent BPPT yang telah memasuki tahap pemeriksaan substantif. Berikut kita simak di petanya. Terus disini mungkin ada begini, betul gini ya, gini terus ini selang. Kesini Pak aja, ini kan IPA ini kan digantung, ada kecepatan angin yang berasal dari sini, ini mengagalkan kecepatan angin juga. Jadi posisinya disini. Satu aja, di satu sisi? Di satu sisi. Satu sisi. Nah ini kan droplet tau gak? Droplet. Dropletnya. Jadi tekanan dan fluorid itu melentukan juga. Ini hanya pelengkap dari, apa, untuk mengkonservasi apa yang dicapai di laboratorium. PIPA ya, misalnya begini. Ini dibukus-bukus kan cuma begini saja ya, mungkin kurang ya. Kalau misalnya ini, ini PIPA. Nah ini kalau muter, dia melintir gak ini? Iya melintir itu. Melintir ya? Terus kalau melintir sampai mentek kan. Dibalikin lagi. Manual? Manual ya. Menurut saya, sebagai pemeriksa patent, acara hearing ini sangat penting. Karena pada saat hearing ini akan mempertemukan antara inventor dengan pemeriksa patent. Nah kalau tanpa ada pertemuan antara inventor dan pemeriksa patent, yaitu kalau kita melakukan proses hanya melalui surat menyurat, biasanya dengan melakukan pembuatan surat tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya oleh pemeriksa patent ke inventor atau melalui aplikan, itu biasanya tidak ada titik temu. Jadi apa yang dimaksud oleh pemeriksa dan apa yang diterima oleh inventor itu biasanya berbeda. Jadi itu sampai tahap, kadang sampai tahap ketiga, keempat itu belum ada titik temu. Nah dengan adanya hearing seperti ini, itu pemeriksa akan paham apa yang dimaksud oleh atau yang dituangkan inventor ke dalam deskripsi itu tadi. Jadi misalnya yang dimaksud pak inventor itu sebenarnya misalnya mengklaim tentang produk. Ternyata yang diceritakan itu adalah proses dan itu pemeriksa tidak akan bisa menerima. Dan sebenarnya pemeriksa kalau bisa saja mengubah sendiri, tapi itu tidak dibenarkan. Jadi harus ada persetujuan dari inventor itu sendiri. Karena belum tentu apa yang dituliskan, misalnya dalam klaim itu kurang tepat. Kemudian pemeriksa melakukan perubahan sendiri. Itu tidak diperbolehkan dan tentu tidak, belum tentu itu apa yang diinginkan oleh atau yang dimaksud oleh inventor itu sendiri. Jadi ketika apa poin atau waktu hearing inilah yang waktu yang sangat tepat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan isi dari invensi itu sendiri. Kemudian yang poin selanjutnya adalah terkadang apa yang ditulis di dalam deskripsi itu tidak sama dengan apa yang ditulis dalam klaim. Sebab padahal sebenarnya apa yang diklaim itu harus semua yang tertuang di dalam deskripsi. Nah seperti itulah yang sangat penting ditemukan antara inventor dengan pemeriksa paten. Itu hanya sebagian dari yang bisa saya jelaskan di sini dan mungkin ada hal-hal yang lain yang penting. Seperti misalnya sebelum melakukan hearing, pemeriksa biasanya sudah melakukan penelusuran. Jadi ada menemukan dokumen pembanding. Nah pada saat saat ditemukan, mungkin sebelum ketemu dengan inventor, pemeriksa menyatakan bahwa ini tidak baru, ini tidak inventif. Dengan adanya dokumen pembanding yang ditemukan, ternyata begitu ketemu dengan inventor, Inventor akan menyatakan, oh bukan seperti ini. Nah itu di situ bisa dijelaskan ternyata domen pembanding tadi itu tidak menggugurkan invensi yang sebelumnya dianggap oleh pemeriksa itu akan menggugurkan invensi itu. Itu adalah hal lainnya. Mungkin hal lain-lain yang lebih penting juga ada lagi, cuma itu di antara yang penting dalam acara hearing. Terima kasih. Saya Bambang Kriwiono, Perekaya Ustama dari Balai Besar dan Lebih Mati. Selama ini saya sudah mengajukan dan mendapatkan patent 5 sertifikat, tapi baru kali ini saya ikut langsung mengikuti proses hearing untuk mediasi melakukan verifikasi atas proses penerbitan patent yang mencakup evaluasi kebaruan, evaluasi tahapan invensi, dan juga evaluasi tentang tingkat kemungkinan untuk diterapkan. Selama mengikuti hearing ini, hal yang sangat mendasar yang saya dapatkan adalah bagaimana menyusun drusting atau menyusun clean yang bagus, yang tidak menimbulkan salah pemahaman bagi orang awam yang tidak mengetahui teknologi ataupun teknik yang sedang kita usulkan ini. Itu penting karena ini dalam rangka untuk mengantisipasi kalau di dalam perapanya nanti terjadi dispute atau terjadi persengkertaan terhadap hak kekayaan intelektual ini. Jadi wording atau penyusunan kalimat ini harus harus benar-benar konsisten dan juga tidak menimbulkan salah pengertian. Itu yang kesan yang saya dapatkan selama ikut hearing ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, itu pertama kali saya ikut langsung melakukan mediasi dengan pihak pemeriksa atau eksamen dari dirjen kekayaan intelektual itu. itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali atas kesempatan ataupun fasilitas yang diberikan oleh BWPT kepada kami untuk bisa ikut langsung dalam proses pemeriksa 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 pemeriksa